Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini memberikan dampak yang besar sekali kepada bukan hanya Indonesia, dunia, dan negara-negara lain juga. Dan bahwa pertama smelter kita ini yang akan kita bangun itu kontraktor utama kita adalah Shioda dari Jepang. Dan juga salah satu konsultan utama kita adalah Hedge dari Kanada dan juga teknologinya adalah Autotech dari Finlandia. Dan ketiga negara ini adalah negara-negara yang juga berdampak besar dengan COVID-19. Sehingga sangat terhambat proses untuk menyelesaikan front-end engineering design dan juga untuk menciptakan desain-desain lainnya. Dan juga untuk fabrikasi peralatan-peralatan akan sangat berganggu. Dan tentu saja juga berkaitan dengan lokasi smelter kita yaitu di Kecamatan Manyar di Kabupaten Dersik yang mana sudah juga dideklar sebagai PSBB. Dan ini semuanya membuat proses progres dari pembangunan smelter ini menjadi terhambat. Dan kontraktor-kontraktor kita juga sudah memberitahukan kepada kita bahwa memang akan terjadi keterlambatan. Dan atas dasar hal-hal tersebut kita sudah mengajukan permohonan untuk mendelay penyelesaian pembangunan smelter ini selama satu tahun di depan. Dan ini sudah disampaikan kepada Kementerian ASDM dan Kementerian ASDM sedang melakukan review atas surat kami tersebut. Jadi apakah ada perubahan Pak target akhirnya kapan smelter ini bisa beroperasi dengan adanya pengajuan penundaan yang dilakukan oleh Freeport Indonesia? Jadi awalnya dalam IUPK kita disebutkan bahwa jangka waktu penyelesaiannya adalah 5 tahun sejak IUPK diterbitkan yaitu akan jatuh pada bulan Desember tahun 2023. Sehingga apabila memang ditunda 1 tahun tentu saja ini akan mundur selama 1 tahun menjadi Desember 2024. Jadi karena COVID-19 apakah juga pembiayaan masuk juga faktor di sini Pak? Karena kita tahu cash flow Freeport Indonesia juga tengah ketat bahkan dikatakan negatif karena ada investasi yang dikeluarkan harus cukup banyak juga untuk pengembangan underground mine. Jadi memang betul sekali bahwa situasi keuangan dunia sekarang ini juga sangat terpengaruh. Dan sebelumnya kami sudah mendapatkan semacam komitmen dari beberapa bank untuk memberikan pendanaan mengenai untuk pembangunan smelter ini. Dan dengan situasi yang sekarang ini tentu saja pendanaan tersebut akan menjadi lebih sulit. Akan menjadi lebih sulit. Namun kita dari awal sudah merencanakan bahwa kita akan mendapatkan pendanaan dari bank bukan dana kita sendiri. Karena memang cash flow kita lagi sangat ketat sekarang ini. Ini sebagaimana diketahui bahwa dari tahun 2019-2020 itu merupakan tahun transisi dari tambang terbuka grassberg ke tambang bawah tanah. Sehingga produksi kita di tahun lalu dan tahun ini akan sangat berkurang. Tahun lalu kira-kira 50% dari kapasitas normal dan tahun ini sekitar 60% dari kapasitas normal. Dan kami masih harus terus melakukan investasi di tambang bawah tanah yang jumlahnya lebih dari 1 miliar dolar.